Lebah adalah serangga anggota keluarga Apoidae dengan Ordo Himenoktera dan film Arthropoda. Lebah bukanlah spesies hewan tunggal, tetapi setidaknya terdapat sekitar 20.000 spesies lebah yang hidup tersebar di berbagai penjuru dunia. Lebah dikenal sebagai hewan pekerja yang hidup secara berkoloni. Makanan utama lebah adalah nektar dan serbuk sari yang diperoleh dari bunga. Tahukah sahabat Om Sun bagaimana cara lebah dapat menemukan bunga yang masih menyediakan makanan untuknya? Dalam video ini, Om Sun akan mengulas cara lebah memilih bunga yang nektar dan serbuk sari-nya belum diambil oleh lebah lainnya. Selamat menyaksikan. Lebah adalah hewan yang spesial. Serangga ini mempunyai kemampuan mendeteksi medan listrik pada bunga. Meskipun sesungguhnya fenomena listrik statis pada proses penyerbukan bunga telah berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan sejak tahun 1960-an, tetapi kemampuan lebah dalam mendeteksi medan listrik dari bunga baru berhasil diungkap oleh para peneliti dari University of Bristol belum lama ini. Adalah Dominic Clark dan kawan-kawan yang mampu memberikan penjelasan detil tentang mekanisme penyerbukan bunga oleh lebah yang memanfaatkan prinsip listrik statis. Ketika terbang di udara, tubuh lebah menabrak debu atau molekul-molekul bermuatan listrik. Peristiwa ini menyebabkan sejumlah elektron lepas dari permukaan tubuh lebah, sehingga lebah menjadi bermuatan listrik positif. Sementara itu, bunga, terutama pada hari yang cerah, cenderung bermuatan negatif. Lebah yang terbang di sekitar bunga menyebabkan terjadinya interaksi muatan listrik tarik-menarik di antara tubuh lebah dan bunga. Ketika lebah mendekati bunga, sejumlah serbuk sari akan terlontar dan menempel ke tubuh lebah. Lebah yang kemudian hingga pada permukaan bunga, membuat sebagian besar elektron dari bunga berpindah ke tubuh lebah. Karena menerima elektron-elektron yang bermuatan negatif dari bunga, Tubuh lebah yang tadinya bermuatan positif menjadi tidak bermuatan listrik atau netral. Sedangkan muatan negatif pada bunga menjadi berkurang. Ketika lebah kedua yang tubuhnya masih bermuatan listrik positif, Terbang mendekati bunga yang telah dihinggapi lebah pertama untuk diambil nektarnya, Maka lebah kedua secara alamiah dapat merasakan kekuatan interaksi listrik statis di antara lebah dan bunga melemah. Sehingga lebah kedua ini memastikan bahwa nektar di dalam bunga tersebut telah diambil oleh lebah pertama. Dengan segera, lebah kedua ini akan terbang, meninggalkan bunga untuk mencari bunga lainnya. Sesungguhnya, kemampuan lebah memanfaatkan fenomena listrik statis ini benar-benar karya Tuhan sang pencipta, Yang di dalamnya tentu terdapat pembelajaran yang berharga bagi manusia. Demikianlah ulasan singkat tentang cara lebah mendeteksi bunga yang nektarnya belum diambil oleh lebah lain. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sahabat Om Sun semua. Nantikan video-video tentang hewan-hewan dengan kemampuan unik lainnya hanya di channel Om Sun TV. Terima kasih telah menonton!